P.S.I.S. Semarang siap kapanpun Liga 1 dilanjutkan, wacana kick-off perdana mulai tanggal 7 November. P.S.I.S. Senior menang tipis lawan P.S.I.S. U20, ini evaluasi dari bos Mahesa Jenar. C.E.O. P.S.I.S. Semarang Yoyo Sukawi menegaskan, tim Mahesa Jenar siap kapanpun kompetisi dijalankan. P.S.I.S. siap saja kompetisi dimainkan kapan, tidak ada masalah penundaan sampai November, daripada tidak main sama sekali. Kita tidak masalah kompetisi baru dilanjutkan nanti November, kata Yoyo kepada Tribunmuria.com, Jumat 14 Oktober 2022 siang. Selama kompetisi dihentikan, Yoyo mengatakan kesempatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kondisi fisik para pemain. Ini momentum kita memperbaiki kekurangan, kemarin banyak yang cedera, kita kuatkan fisiknya di masa jeda ini, kita latihan terus. Libur normal, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin pagi kita latihan lagi sampai Jumat, kata Yoyo. Pria yang juga menjabat sebagai anggota EXCO PSSI tersebut mengatakan, kick-off perdana Liga 1 2022-2023 pasca dihentikan akan mulai bergulir pada tanggal 7 November. Namun, kompetisi berjalan normal yakni disaksikan penonton 100% pada 25-26 November mendatang. Tanggal 7 November itu mulai kick-off pertama, nanti uji coba pertandingan dengan penonton dikelompokkan di berbagai venue. Tanggal 25 atau 26 targetnya kompetisi kembali full penonton 100%, jelas Yoyo. Laga uji coba kali ini digelar dalam rangka latihan di masa rehatnya kompetisi, skor akhir pertandingan 3-2 untuk kemenangan PSIS Senior. Latihan bersama kali ini memang penting setelah kami lama latihan untuk melihat progres latihan fisik dan taktik. Terkait lawan yang dihadapi, memang cari lawan selevel memang sulit, namun kami punya akademi dan ini juga bagus untuk kedua tim. Sekali lagi ini hanya melihat fisik dan teknik terutama pemain-pemain muda di tim senior, tandas liluk.